Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat penyertaanmu hari ini dan bimbing kami dalam membaca firmanmu hari ini supaya kami dapat mengerti gendakmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Tepa bacaan hari ini, Semat 101. Bacaan diambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak semblianya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutlah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemoh, mendatangkan cemoh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemoh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalah engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalah engkau mencemoh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebas rewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu lalang, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang yang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Smart 101 Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, semasa sekolah pelajaran semakin bertambah sulit seiring kita naik kelas setiap tahun. Ambillah matematika sebagai contoh. Di SMP, kita mempelajari matematika dasar. Namun di SMA, kita diharuskan mengambil aljabar atau geometri. Pelajaran-pelajaran yang sulit semacam itu mungkin akan membuat kita rindu masa-masa indah di mana kita hanya mengerjakan soal-soal yang sederhana seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 6 kali 6 sama dengan 36. Namun pelajaran-pelajaran yang lebih sulit membantu kita mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Masuk perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang baik. Ibu bapak yang terkasih, kekristenan adalah sebuah pelajaran yang rumit juga. Tentu saja awalnya mudah. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan memintanya untuk mengarahkan hidup kita. Namun seiring bertambahnya usia kita, terkadang menjadi lebih sulit. Kita harus mempelajari dasar dari semua pelajaran dalam kehidupan. Takut akan Tuhan. Kita dapat menyebutnya sebagai pelajaran SMART 101. Kita mungkin memperoleh banyak pengetahuan lainnya. Namun tidak ada yang sama pentingnya dengan rasa takut akan Tuhan dan penghormatan kepadanya. Penting untuk kita renungkan bersama. Pelajaran dasar untuk kehidupan Kristen ini disebutkan dengan cukup jelas dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pelajarilah lebih banyak lagi mengenai Tuhan setiap hari. Namun jangan lupakan dasarnya. Apapun yang kita pelajari, pastikanlah kita tetap menjaga rasa hormat kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami lupa pelajaran yang paling dasar ini. Sehingga setiap hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami, kami boleh awali, kami jalani, dan akhiri dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai hidup kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Dan sebentar kami akan beristirahat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.